Kok gue bisa sih pelihara yang dilindungi? Contoh seperti Airfan yang sedang dihajukan Ya gue juga sudah dapat izin penangkaran non-komersil Banyak sih persaratan Dan ini semua ini dari hasil penangkaran Terbukti nih The Hakims Aviary Giveaway minggu ini Gue bersama dengan Oki08 Giveawaynya adalah Raffi Dopporo Tetra Sperma Seharga 1 juta rupiah Monstera Deliciosa Seharga 1,5 juta rupiah Pirodendrom Skomiferum Seharga 1,5 juta rupiah Epipremnum Skeleton K Seharga 2 juta rupiah Dan Monstera Dubia Seharga 4 juta rupiah Ditambah uang tunai 5 juta rupiah Untuk 10 orang pemenang Saratnya adalah Ayo Subscribe di Hakim Channel Di Hakim Saviari Di Hakim Channel Dan juga di Hakim Story Plus Ayo dong follow IGnya Mas Oki O-K-K-I-E 0-8 Terus Komentar di semua video di 4 channel gue Ditambah juga alamat IG kalian Hari Selasa Kita tentukan siapa saja pemenangan Bye-bye Assalamualaikum Hai Assalamualaikum guys Ini kita sore-sore Tumben kita jemur burung paru bengkok gue Enggak deng Biasa kan itu pagi ya Ini sore bukan berjemur Tapi kita mejeng Kadang akan datang nih Sahabat gue Ini Bayu Ternyata gue baru tau Enggak baru tau juga sih Baru tau nama perusahaan dia Ratu Cahaya Semesta Ratu Cahaya Semesta Jadi orang-orang tuh pada heran Ini gue kok bisa sih Pliara hewan tuh Itu si Malu Si Malu kan Kemudian ini Triton gue Si Sultan Ini yang hadiah dari Raffi Ahmad Kemudian ini Si Alba Ya Tito Alba gue Kemudian itu si Raja Raja itu Ya kakak tua Raja Ya mereka dilindungi Betul Mereka adalah Burung-burung paru bengkok Dilindungi dan itu Asli dari Indonesia Betul ya Yuyo ya Betul Itu dari Papua Maluku Dari Indonesia Timur Banyaknya Kok gue bisa sih Pelihara yang dilindungi Iya Karena bukan dari alam Dari penangkaran Betul Dan penangkaran juga Yang bisa dijual belikan tuh F berapa F2 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 tuh guys jadi gini Kalau dari alam itu F0 Betul ya Kemudian ditangkarkan Dengan perizinan Sangat ketat Dari BKSDA Biasanya ya Kemudian Di beranak itu F1 Itu kemudian beranak lagi Baru F2 Itu yang baru Boleh Boleh Di penjual belikan Tapi itu juga persyaratannya Juga ketat banget ya Betul Apa aja sih persyaratannya itu Kalau mengajukan izin penangkaran Yang pertama kan harus punya burung Burungnya itu juga hasil penangkaran Itu sebenarnya ada dua Penangkaran yang non-komersil Sama yang komersil Ada yang non-komersil Contoh seperti Airfan yang sedang mengajukan Ya gue juga sudah dapat izin penangkaran non-komersil Yang tujuannya hanya sifatnya Hanya memelihara Dan menangkarkan secara pribadi Tapi kalau untuk yang komersil Kita ada untuk Memperjual belikan Betul Jadi Tidak sembarangan orang Bisa mendapatkan izin tersebut Persyaratannya banyak sekali ya Oke dan juga Tidak sembarangan orang Bisa pelihara Hewan dilindungi seperti ini Nah makanya harus dapat ini Itu harus di tempat yang Berizin Bersertifikat Berizin mempunyai penangkarannya Mempunyai izin penangkaran Dan Mempunyai izin edar Sebenarnya Izin penangkaran itu kan Hanya untuk menangkarkan Tapi kalau untuk izin edarnya itu Kita memperjual belikan Contoh seperti saya ini yang Ini baby Molukan Baby Molukan Umur berapa itu ya? Umur 2 bulanan Ini pasti Malu Gue juga dari umur segini ya? Dari umur segini Iya itu Si Malu gue ini Kemudian ini umur berapa ini? Ini Molukan juga nih? 3 bulanan Ini 3 bulanan Kakaknya Oh ini satu ini? Satu indukan Hei hei sayangku Hei hei Terus 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 hati-hati Terus naik lagi Oke Ini jambul kuning Ada yang baby juga Ada yang baby Coba-coba tunjukin Itu baby apa itu? Ini baby Kakak tua jambul kuning Sebentar aja diangkat Balikin lagi Ini umur berapa ini? Ini baru usia sebulan Oh lucu banget Halo sayangku Halo sayangku Halo sayangku Iya 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 Tuh liatin betul? Udah? Oke Tuh disimbul lagi Simbul lagi aja Nah Biasanya Boleh dihibahkan Di jual belikan itu Umur berapa sih? Kalau biasanya Rata-rata Usia di 2 bulanan ya Karena mereka sudah Usia agak besar Dan lebih agak tahan Alam 2 bulan Oke Ini katanya Udah ada yang punya ya ini? Udah Oke Eh sayangku Nanti yang punyanya Akan datang juga Ya hari ini Nanti kita akan liput juga ya Oke Nah berarti ini Kalau secara harga Memang jauh lebih mahal ya? Iya Lebih mahal Karena Dia memiliki Asal-usul yang jelas Dibandingkan Burung-burung Yang hasil dari alam Yang tidak memiliki asal-usul Jadi guys Punya hobi bagus ya Tapi hobi tersebut Harus benar-benar Mempunyai perizinan lengkap Jangan sampai hanya hobi Langsung ambil dari alam Jangan dong Please Please Jangan Jadi yang di alam Sudah di alam saja Yang sudah ditangkarkan Itu yang boleh kita pihara Betul Memang secara harga Jauh Misal Jambul kuning itu Kalau yang dari alam itu berapa? Aduh harganya murah Jutaan Cuman gak ada Asal-usul suratnya Nah tapi kalau yang sudah bersurat Boleh gak sih kita sebutin harga sekitar Kisaran lima belasan ke atas Tapi ada suratnya Jadi kita lebih tenang Betul Melukan berapa sekarang? Melukan hampir 30 Ber30an Oke Bersurat guys Jadi tenang Dan itu juga tidak ada rasa dosa Karena ngambil dari alam Karena ini dari penangkaran Ini lihat Kalau dari penangkaran itu Ya udah gini Lihat deh Ini bener-bener jinak banget Oke Terus jadi Kalau kita misal beli dari lu Kita dapat apa aja? Dapat sertifikat sama satdn Harus ya itu? Coba-coba lihat itu Ini salah satu contohnya Ya sekilas aja diunjatin Ini sertifikat Ini satdn ya Oke Oh capnya juga bukan Ini cap asli Dan ada Tiga Tiga Biasanya kalau baru datang itu Hanya dua Hanya ada Kiri dan kanan Pada saat kita Sampai tujuan Kita harus lapor Disini ada keterangan ya Setelah sampai di tujuan Wajib lapor ke BKSD setempat Agar satdn dimatikan Ditandangnya oleh petugas Ini tandanya Burung kita udah sampai Dan burung-burung gue Semuanya Mempunyai surat-surat ini Alhamdulillah Mudah-mudahan disini Juga bisa ditangkarkan Bisa beranak-minak ya Walaupun tidak untuk komersil Karena izinnya gue adalah Penangkaran Non-komersil Komersil Oke Eh kalau hubungin lu Dimana? Ada di IG lu Instagram Exotic Animal ID Exotic Animal ID Sekali lagi ya Di Exotic Animal ID Kemudian Itu aja Udah disitu aja Disitu aja Nomor telepon gak mau lu sebutin Nomor telepon ada disitu Tinggal ada klik kontaknya Oke Ayo sekali lagi Boleh mempunyai hobi Pilihara apapun Tapi harus bersurat Dilindungi maupun gak dilindungi Saya bisa bersurat juga ya Semua sekarang Burung jenis padu bengkok itu Udah dilindungi Semenjak kemarin Permen P106 Wow Sudah selesai 2 tahun Oh iya Oke Ayo dong Makanya ya Kalau itu Sebetulnya kemarin ada Pemutihan Pemutihan kayak amnesty gitu Jadi Dilaporkan pendataan Tapi sudah tidak ya Sudah tutup Nah makanya Kalau punya Terus tidak bersurat Hati-hati loh guys Hati-hati loh guys Makanya kalau mau punya itu Ya kayak gue Semuanya harus bersurat Dan gue Dapetinnya dari dia Dari Mas Bayu Oke Berarti ntar kita akan ketemu Dengan temen gue Yang mau ngambil ini ya Yang mau ngambil Molukan Oke guys Thank you ya Kita tunggu berikutnya Nah guys Dan ini kali ini Gue bersama dengan Ditio nih Mas Ditio Baru Mas Bayu nih Gue udah dapet kaosnya nih Severati Cahaya Semesta Hehehe Disini ada 2 jenis burung Ini burung kakak tua raja Ada juga burung Molukan Ya Molukan tuh dari Maluku ya Papua ini Eh Papua ini Sakatoraja tuh dari Papua Dan sekitarnya Nah Mas Ditio ini kan pecinta hewan Ini Ini punya Mas Ditio nih Punya Mas Ditio Lu kenapa Kenapa pelihara Burung Damal ini Burung Paru Bengkok Kenapa harus yang bersurat Bersertifikat Karena banyak alasan sih sebenarnya Pertama Bersurat itu Satu aman buat kita sendiri Ataupun buat burungnya Kenapa aman buat burungnya Karena pasti kalau Punya surat Ini burung hasil tangkaran Kalau hasil tangkaran Pasti ini sudah Interaksi dengan manusia Sudah dari kecil Dari baby Jadi usia sudah aman Tidak Stresnya Lebih rendah Iya betul Betul Terus kenapa lagi bersurat Karena aman ke kitanya juga Aman ke kitanya Terus Kedua Bersurat Pasti lebih Apa ya Dari segi Sayang juga Tapi kan kita juga Kadang-kadang ada sisi Komersialnya Lebih stabil Lebih stabil Yang gak bersurat itu kan Ada aja yang nawarin ya Dan khasiatnya lebih murah Yang kalau bersurat Bersertifikat Hasil dari penangkaran Bukan dari alam Itu lebih mahal Karena memang prosesnya Lebih sulit mereka Kenapa pilih yang mahal? Kenapa pilih yang mahal? Karena Apa ya Ini kan semua Proses Kalau pengen bagus Pasti proses Menghargai proses Iya Jadi saya menghargai itu juga Jadi Ini burung Semakin lama Sudah semakin jarang Di alam Jadi kalau gak kita Orang-orang Sendiri Orang Indonesia Yang menghargai burung-burung Binatang-binatang ini Siapa lagi? Kita harus Mengedukasi Biar Bukan cuma sekedar mahal Tapi kita harus menghargai Ini burung Nanti untuk anak cucu kita Masih ada Nah itu dia Jadi idealnya Memang di alam Itu sangat Idealnya di alam Gue sangat setuju Dengan hal itu Tapi masalahnya Di alam pun Sudah banyak perusakan Hutannya Tempat tiga mereka Juga sudah tidak ada Ada masih ada di alam Alhamdulillah Tapi juga ada Yang sudah di keep Oleh manusia Dan juga sudah ditangkarkan Hasil penangkaran itu Juga tidak mudah Karena perlu proses lama Dan juga perizinan Dari BKSD-nya pun Tidak semudah Itu saja diberikan kan Banyak kayak persyaratan Dan Ini Semua ini Dari hasil penangkaran Terbukti nih Semuanya pada Ada jinak-jinak kayak gini Itu Ini karena memang Mereka juga Mereka juga memang Betul tadi Sampai dari Mas Nikkyo Dari netas itu Udah bersama Dan manusia Dan kita Menghargai para penangkaran juga Tujuannya adalah Dengan ditangkarkan Beranak jina Dan juga bisa Makin lama Makin banyak juga Jadi Ini beli juga Sepasang-sepasang Mudah-mudahan bisa beranak juga Betul ya Amin Dan bisa bercerai dengan Burga kakak tua kamu Ya betul Udah juga ada pesanan Oh udah ada pesanan Tapi bener Tapi jadi gini Kenapa kita harus saling kenal Sesama pemilik Hewan Yang hati dari tangkaran ini Supaya bisa saling besanan juga Lu punya jantannya Lu punya betinanya Kita jodohin Seperti itu ya Menjalin saling turahmi Pertemanan Alhamdulillah di alam juga sudah Masih ada yang berkembang biak Jadi ini Jangan pernah ngambil yang dari alam ya Padahal ini Percayakan nama PT Cetera Itu cahaya semesta Jadi semua yang Yang dijual itu Semuanya bersurat Ada aja yang suka Bersurat semua 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 Semuanya bersurat untuk Satwa-satwa burung yang Endemiknya khususnya kita ya Iya Dari kakak tua Bungu nuri Semuanya Bersurat semua Dan itu juga tetap diawasi oleh tim MKSDA Tetap diawasi Karena kan kalau untuk Sebagai kita Pengedar Itu kan kita ada laporan Per tiga bulan Oh Iya Jadi harus hati-hati guys ya Jadi Hobi Boleh Tapi tetap harus saat administrasi Jadi Jangan pernah mengambil dari alam lagi Itu udah najaman Ayo Hargai para penangkar juga Jadi yang dialam Biarkan dialam Ini kadung Sudah ditangkarkan oleh orang Yaudah Kita berharap Dengan perseratan Surat-surat Yang lebih lengkap Memang harga lebih mahal Tapi lebih tenang Betul Oke Kalau gitu ada yang mau sampein lagi Ini suratnya ya Suratnya Nih suratnya Nah Ini punya Saya Mas Dityo Nih Jadi dapet suratnya sih Wow Yang mau lukan Ini yang mau lukan Dan ini surat Gak Gak sulit kan Bikinnya juga ya Gak Hiper mudah kita semua Untuk Ya itu urusan penangkar Penangkar Oh Enggak kadang-kadang kan Kemarin itu kan Aku perlu KTP Karena itu kan kebutuhannya Oh iya Seperti ini kan Ketika mau beli itu gimana prosesnya sih Kalau untuk beli sih Kita hanya Pertama duit ya Yang kedua baru KTP Oh iya Karena tujuannya KTP itu Untuk yang lucunya Surat angkutnya Karena tujuannya nanti langsung ke Maaf Ke pembelinya Nah ini nih harus ada Ada satnya Sudah ditulis dong Sudah Sudah lihat tuh ada nama aku Oh iya ada nama aku Wah keren Iya nih dan ini Saatnya udah tiga berarti udah Oke fix punya Udah Ini kan sekarang Kepemilikan saya Iya Tapi misalnya Pindah ke pemilikan Jadi saya Menggunakan tetap ini Atau harus Memperbarui kepemilikan Memperbarui kepemilikan Memperbarui kepemilikan Oke Semua itu memang gak mudah Karena untuk Untuk merupakan kepemilikan itu Emang harus ada Pengedarnya Harus yang memiliki izin edar Yaitu Kamu Iya Dia pun dapet izin edar Susah juga Iya Sudah Pokoknya semuanya Boleh punya hobi Tapi harus start administrasi ya Oke Thank you ya Thank you Ini sahabat saya Ehm Jadi kalo katanya saya menularkan Cinta hewan Ini pada menularkan Benci hewan Betul gak sih Tapi cinta hewan tidak Membabi buta Mencinta hewan Yang benar-benar bersertifikat Yang aman Yang Tidak dilindungi Tapi kalo ada yang dilindungi Dari penangkaran dan sebagainya Mudah-mudahan ini Langkah-langkah dari para penangkar Langkah-langkah para penghobis ini Bisa menyelamatkan Satwa-satwa endemik Indonesia Khususnya dari kepunahan Idealnya di alam Tapi ketika bisa dikembiakan oleh para penghobis Kenapa tidak Seperti halnya Jalak Bali Yang sudah mau punah Tapi alhamdulillah bersama-makanya Sampai sekarang Ribuan ekor Karena para penghobis tersebut Terima kasih Oke kalau gitu Terima kasih Mudah-mudahan terinspirasi Yang belum punya surat Hati-hati lo Itu beranggara hukum Oke Bye-bye Terima kasih Ditio Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih